Baik, kita sudah bersama dan pasangan pengantin baru Yeay Matinya mana? Sini aku mau cabut Gak ada, aku gak pake mati Oh, gak pake? Soalnya matinya langsung aku makan Cemil ya? Ada artikelnya, Gaya Tias Mirasi menikah Mbak Prinses Kita bisa lihat proses demi prosesnya secara online Ada videonya dan yang menjadi sorotan adalah wajahnya Tias yang begitu tegang Ada apa? Kita lihat dulu video yang berikut ini Duh videonya juga keren banget ya Enggak itu ada apa sih muka dia mana? Tegang, ya kan? Kamu gak nak banget Liat tuh, liat tuh Kalau di screenshot Jadi gini ya Jadi gini, gue itu orangnya sangat perfeksionis Jadi gue itu satu Nih sebelum dia ini aja gue udah tegang Jadi pas pertama kole gue duduk gitu kan Gue liat muka dia, oke Aman laki gue ini ya Dapet makeup sendiri dia Soalnya dia gak mau di makeupin orang lain selain gue yang makeupin Kan gue gak mungkin sebagai pengantin, karena dia bisa dulu Jadi dia belajar makeup dulu Jadi dia belajar makeup dulu, gue blendin dulu foundationnya Dia makeup sendiri, gue ngecek dulu, oke bagus Terus gue mantau nih temen-temen gue udah pada dateng belum Jadi gue gini, oke udah ada temen-temen gue Ini meja di meja akat, eh bunga di meja akat miring Gue lurusin dulu Itu lagi ngomong Liat gue miringin dulu, udah Terus pas dia ini tuh epetan Kak, jadi dia epet-gelepetan Oh iya 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 Jadi gue makanya agak Pas gini, gue udah gak bisa nunduk Gue udah pengen tau bener gak nih Makanya ada tuh netizen ngomongin Ini kayak lagi ini ya Mahasiswa kakak kelas lagi mau ngomongin Adiknya, adik kelasnya LSP Kalau salah mau disemprot Kayaknya kalau emang pengen salah Gue langsung gini Hmm, kayaknya gue langsung gini sih emang Cuman gue juga gak sadar, gue kalau gue begitu Karena biasanya kalau kita syuting nih, berdua nih Nah iya Dia itu udah pasti Gue polisi dialog Gue polisi dialog Jadi kalau dia Gak, 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 gak Kan kalau udah tengah malem udah males-malesan ya Jadi kalau gue syuting sama dia ini satu frame Dia salah ngomong Cut, gue yang cut Fetih salah, ulang Gitu, jadi gue tuh seru perfectioning gitu makanya Udah, udah Padahal sudadaranya juga gak engeh Sumpah, sudadaranya gak engeh Dia ngomong apa Jadi gue bilang, Fetih salah Beda itu artinya, jangan gitu Jadi gue polisi dialog Emang kalau syuting gue Serep, salu terpin Gue gak sadar Apalagi ijab pabul ya Ngerti kan Ngerti kan teman-teman semua Ngerti ya Ngerti ya Apalagi Apalagi ijab pabul kan Oh sama yang bikin gue kaget adalah Dia tuh gak baca Dia sebenernya itu gue tuh terkejut Itulah spesies terkejut gue Karena dia gak baca sama sekali Luar biasa Ijab pabul dia gak baca Gue udah gini Gue udah orangnya gini Jangan salah, jangan salah, jangan nepetan Selalu disuruh latihan dulu sama pengulunya Latihan dua kali Ampe lo salah Gue sempet bener-bener nih Terus ternyata Dia gak baca Jadi gue agak lumayan Sebenernya gue spesies kayak Bisa lo dia Tuh Coba gue gak sadar Dia pada epeter Karena kita live streaming Saya gak bisa ditekkan Pengulunya bilang dengan serius Lihat mata walinya Ya udah Lihatlah Gitu Jadi gue juga gak sadar Pas gue Bener juga ya Pas baca komen ada yang gini Ih vibesnya kayak lagi nonton FTV, FTV, TV, TV, TV Sebelah ya gitu Bener juga ya Kan gue adegannya kawinan muli ya Ini kok buka gue tegang banget ya Segitu sebenernya itu loh Kamu ngerasa ada panas gitu gak disini kan Panas matahari lagi menyinari Sebenernya presurnya tuh bukan dari Orang-orang Dari buka Nggak dari dia nih Kalau gue salah Mampus nih gue Terus kalian membagikan kan persiapannya Waktu itu desainnya kan sama Diri maulana Keren banget gitu ya Bener gak sih bahwa ini kan persiapan dalam waktu yang singkat ya Dua bulan Tapi less drama Biasanya kan apalagi dengan ibu yang perfeksionis ini Itu sangat mungkin gitu ada drama Kok bisa gak ada drama Karena dia perfeksionis Megonya gak peduli Dan semua tuh banyak yang gue urus Karena kan ya bener-bener banyak banget vendor-vendor yang support Alhamdulillah thank you so much Untuk vendor-vendor yang udah bantuin kita kemarin Nah vendor itu semua tuh yang approach tuh Kita gue langsung Baru abis itu lempar ke WO Jadi makanya dia pas baca gini Vendor kita banyak banget ya Sayang ini semua kamu yang ngurusin Jadi approaching awal Apas segala macam Waktu dua bulan Dan alhamdulillah banyak banget yang mau bantu Alhamdulillah Terimaan ini gak Jasa itu mencari endorser Bisa Mau apa ya Baik kok tenang aja bisa Emang mau kalin lagi? Mau lagi ya? Belum Oh belum Kok jawabnya ragu? Gak soalnya kalo misalnya gini loh Kita kan saling bantu Kalo ada yang pernah endorse Jadi kita pasti lempar ya Ada temen yang mau juga nih Dapet special prize ya Special prize Nanti bisa diatur Kita flashback ya ke tahun lalu nih 22 Juni Kita pernah udang nih Awal-awal ya Kalian nanti Udah mulai mendeklarasikan Kalo kalian itu lagi pendekatan lagi serius gitu ya Itu sempet kan Gimana nih Untuk memperkenalkan ke anak-anak gitu ya Ini coba kita lihat dulu cuplikannya berikut ini Ya walaupun ibunya gak setuju Menurut kamu kenalin Tias ke Menurut kamu gak perlu anak dikasih tau? Perlu, tapi nanti aja Masih tanya tinggalin yang sama juga? Oh iya Tinggalnya di Medan Emang selama ini juga pas kita bareng Masih bareng emang LDR Oh selama ini? Dia di Medan Di Jakarta Itu siapa ntuh? Itu kenapa ntuh? Ini Mama Baru Kang Tahun lalu belum ya? Tahun lalu belum Tapi kan akhirnya kan Begitu udah mau serius kan Pasti harus dikenalkan dong kan? Gimana tuh prosesnya? Dia suka nyari juga sih kalau video call Mana ntuh? Mana ntuh? Gitu Dia panggilnya ntuh tuh Mana ntuh? Pacal ntuh mana? Oh iya pacal ntuh Pacal ntuh mana? Lagi gak ada aja dia Jadi panggil kamu ntuh? Jadi dia panggilannya apa nih buat Tias? Serah anak Oh belum ada panggilan ya Mereka sempat bilang juga Pas hari sebelum itu Acara Ntuh nikah lagi ya Dia ntuh Gak aku yang bilang Iya ntuh Karena kan emaknya udah nikah juga kan Jadi yaudah Udah lumayan ngerti lah Ini ada rencana nanti mau ketemuan langsung gitu Ini kan masih video Karena jauh ya jarangnya Medan Ada ya rencana? Sekalian bulan madu Apa habis bulan madu? Gua madu koko medan Buan madu Buan madu mau medan Luan kampung namanya 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 Oke nah ini kan Ya kan masih di tahun ini juga kan mama baru Iya Dan kamu kan juga untuk mendampingi Sempat juga Banyak pesan-pesan juga mungkin yang disampaikan Ada gak sih di dalam perayaan kalian itu proses kalian Ada yang sebenarnya harapan mama yang akhirnya kalian berhasil wujudkan di dalam acara kemarin Mama sih mintanya gak aneh-aneh Dia minta cepet Cepet-cepet lah Minta cepet sama minta cucu Cucu perempuan Jadi memang waktu itu pas sakit ada obrolan gitu Mama mau apa gitu Dia cepet tanya Ada dia sebenarnya deh videonya Mungkin nanti akan Karena kita udah resmi mungkin nanti bisa aku spill gitu Kalau misalnya emang pada tau Karena waktu itu momen yang bener-bener kita bikin kayak Oke Berarti udah dikasih blessing nih sama mama gitu Dia cuma nanya Mama harinya apa ma Dia mama cuma ketawa doang Oh ketawa Terus cucu ya cucu ya gitu Iya cucu ya gitu Kalau laki-laki mau perempuan Laki deh Enggak deh laki kan udah ada Kan kakakuan laki-laki dua Yaudah cucu perempuan ya Iya perempuan Jadi ya itu sih sebenarnya gak ada yang spesifik Maksudnya mama minta Nanti kamu nikahnya pake begini Pake begini Enggak Karena waktu itu pas lagi masih sakit Jadi obrolannya kayaknya yang paling penting adalah Ya blessingnya mama dulu Restu nya mama dulu Baru kita ngomongin nikah yang lain Sebenarnya kemarin itu udah hampir mau nikah di rumah sakit sih Oh oke Jadi mungkin banyak yang gak tau Jadi sebenarnya nikahnya udah mau di rumah sakit Udah panggil mas Didit Terutu itu ngobrol Mas bantuin aku ya Aku emang mas Didit dari awal Dengan azar Mau bantuin pernikahan aku sama Tezi Jadi mau dimanapun Dia akan pasti akan support Sampai bilang Mas Kayaknya Mumpung mama masih ada Pengen di rumah sakit Aku udah ngomong juga sama pihak rumah sakit Aku bilang Pas banget mas Didit hari minggu dateng Besoknya mama balik lagi masuk ICU Jadi Jadi ya memang Terwaktunya seperti ini Ya benar memang apa namanya Ya jalan takdir Tuhan memang berbeda gitu kan Cuman paling gak kita udah memegang Kayak mama udah izin Dan paling penting adalah Kakakku sih mengizinin Karena kan Kakakku wali aku Jadi itu yang paling utama sih Sama keluarga Tezi pasti Jadi ini kapan jalanin Jangan langkah yang ringan Bener Gak ringan banget sih langsung Oh Amin Mau drama-drama gak ada apa-apa Ada drama-drama sekali Lancar semua Alhamdulillah Jadi kita tunggu ya Cucu perempuan Amin 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 Sekali kita ke pasangan suami istri Aturan-aturan pasangan suami istri Apakah kalian boleh atau gak boleh nih Bahwa suami tuh harus jemput istri kemana-mana Meskipun pulang syuting pagi buta Iya apa gak nih Setuju atau gak Enggak 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 Tergantung lah Tergantung Kalau ada driver gak usah Kalau cuma jalan-jalannya 5 menit Gak pengen diantung Kalau jauh Kalau jauh Kalau jauh Pagi-pagi gitu Kalau gak jeput Terus ditemenin Kecuali kalau ada driver ya Kita gak perlu Tapi dia sering juga sih Yang mau nama dia Temennya gak ada driver juga temenin Kamu modelnya gak pengen nyusahin orang gitu ya Enggak Emang karena biasa papa sendiri sebenarnya Tapi dia suami Suruh lah dia Cuman Ya apa gunanya punya suami Kalau gak gitu Oke ya Sekarang temannya kita Ini ya apa-apa Boleh gak boleh Jalan-jalan sama besti Tapi gak sama pasangan Jalan-jalan keluar kota gitu Kalian sering kan Liburan kembali yuk Atau besti aja Pasangan harus diajak Boleh gak Boleh tapi Boleh kayaknya ada yang kurang sih rasanya Boleh sih gak mau ya Gak asik aja gitu Gak asik Justru karena kita kebetulan Alhamdulillah punya besti Emang bisa kita bawa kemana-mana gitu Jadi kita liburan barengan semua Liburan hujan-hujan ya kan Ya ngapain Makan basuh Boleh gak boleh Curhat-curhatan sama Besti yang lawan jenis Jawabannya selama berikut ini Jangan kemana-mana tetap di rumah Secret Sampai jumpa di rumah 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 Sampai jumpa di rumah